Sejumlah rumah warga dan pusat kesehatan nasyarakat di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, rusak akibat diguncang gempa bermagnitudo 6,2. Meski tidak ada korban jiwa, namun warga setempat takut gempa susulan. Rumah warga di kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar ini rusak parah setelah diguncang gempa bermagnitudo 6,2. Bagian atap dan tembok bangunan roboh akibat tidak kuat menahan guncangan gempa. Dari data badan penanggulangan bencana daerah setempat, ada 10 rumah warga di kecamatan Selopuro dan kecamatan Kesamben yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi. Bahkan kuatnya guncangan gempa juga membuat bangunan puskesmas watas rusak. Bagian atap bangunan runtuh menimpa sejumlah peralatan medis. Beruntung saat peristiwa terjadi tidak ada pasien yang dirawat. Selain puskesmas, bangunan polsek binangun juga mengalami kerusakan ringan. Di posisi mau makan, kok terasa ada getaran, lama-lama semakin besar. Ibu sama keponakan saya suruh lari keluar di luar, saya belakang. Lepas ibu sama keponakan sudah lari keluar, saya menyusul. Berbarengan sama padamnya lampu. Teras ini berbarengan rupus sama-sama padamnya lampu itu. Tapi saya sudah posisi di luar. Hingga kini pihak BPBD Kabupaten Blitar masih melakukan pendataan total kerusakan bangunan. Dan sejauh ini belum ada laporan korban luka maupun meninggal dunia. Winanto Soekarja, Kompas TV, Blitar, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!